Monsignor Hendrikus Pitiarto Okarm, lahir di Malang 13 Juli 1955. Lahir dari pasangan almarhum Bapak Laurencius Hatiyono Gunawan dan Ibu Maria Magdalena Sri Wahyuni. Benih Mamat rupanya sudah nampak sejak kecil. Waktu masih anak-anak bersama almarhum Romo Anton, Monsignor Pitsuka bermain misa-misaan. Pada 15 Januari 1976, beliau mengikrakan kaul sementara. 18 Januari 1981, beliau mengikrakan kaul ke kaul dan menerima tahapisan imamat pada 7 Februari 1982. Monsignor Pitiarto menjalani studi lanjut di Institutum Biblium Roma pada 1986 dan di Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas Roma tahun 1990. Selama 34 tahun menjadi imam, perutusan Monsignor Pitiarto tidak pernah jauh dari dunia pendidikan. Sejak 1986 hingga 2016, beliau menjadi dosen di STFT Widya Sasana Malang. Beliau juga pernah berkarya di Lembaga Bibliika Indonesia dan Institut Karmal di Roma. Siapa tidak tahu buku ini? Umat bertanya, Romo Piti menjawab. Dan buku mempertanggungjawabkan iman katolik. Itu karya Monsignor Piti yang banyak dikenal orang. Di mata para sahabat, Monsignor Piti dikenal sebagai pribadi yang cerdas, sederhana, hangat, dan murah senyum. Beliau adalah sosok guru, sahabat, dan rekan yang dapat diandalkan. Selamat datang Monsignor. Berkat Tuhan menyertaimu. Gembalakanlah kami domba-domba Kristus. Terima kasih.